Dua artis prostitusi online, Vanessa Angel dan Avrilia Syakila, Senin sore kembali mendatangi Mapolda, Jawa Timur. Selain memenuhi wajib lapor, kedatangan mereka juga untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Setelah sempat menghirup udara bebas, dua artis yang diduga terlibat prostitusi online, Vanessa Angel dan Avrilia Syakila, Senin sore kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jati. Dua artis ini datang secara terpisah dengan didampingi masing-masing pengacaranya. Bersama artis Vanessa Angel juga terlihat artis senior yang juga sahabatnya Jen Salimar. Selain untuk memenuhi wajib lapor, kedatangan kedua artis ini juga untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Nantinya mereka akan kembali lagi ke Surabaya pada setiap hari Senin dan Kamis untuk wajib lapor. Dan tadi kan Vanessa sama Avrilia Syakila, Itu adalah bentuk ya bahwa yang bersangkutan memang masih dalam pengawasan dan keperluan kita dalam rangka penyidikan kasus ES dan TN. Kita memerlukan bukti-bukti yang ada dan sekaligus juga kehadiran yang bersangkutan sebagai saksi dalam kasus ini. Nah perkembangan daripada kasusnya kan ternyata Bapak Kapolda Jawa Timur sudah menyampaikan tadi kepada rekan-rekan media. Artinya bahwa AS dan VA tadi kesini itu dalam rangka memang kita meminta kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan. Usai diperiksa dan wajib lapor, baik Vanessa maupun Avrilia enggan berkomentar terkait kedatangannya ke Mapolda Jatim. Kedua artis ini langsung bergegas menuju mobil dan keluar meninggalkan Mapolda Jatim. Sebelumnya kedua artis yang sempat ditangkap dan diperiksa 2x24 jam oleh Subdit 5 Sibar di Treskrimsus, Polda Jatim ini kemarin telah dilepas. Meski bebas, mereka tetap diharuskan melakukan wajib lapor 2x seminggu.